ya Halo selamat sore kembali lagi dengan gue bim bim motovlog ya sudah lama enggak ngevlog akhirnya baru nemu mood lagi mau ngevlog kali ini ke gue akan berisi tentang test ride Yamaha NMAX 155 CC MC nya ini Yamaha NMAX dapat Hai motor pinjaman dari temen untuk diresite kayak gini ya bentuknya Yamaha NMAX Yamaha NMAX ini dibanderol dengan harga sekitar 24 juta kata temen gue dia beli barunya ini yang non-abs ya yang non-abs warna hitam silver gila sporty ya bentuknya ya yang main Max kelihatannya Nisi Yamaha ngeluarin ini untuk nyanyi PCX PCX itu harganya sekitar 50 jutaan kalau nggak salah cuma dia build up ya ini dengan harga setengahnya udah bisa dapat motor dengan rasa bisa mirip-mirip PCX tapi bukan PCX ya ini tadi gua ada bingung buka bagasinya gimana nih hanya namun juga terbuka bagasinya ada tulisan-tulisan tuh disitu tuh sitopen ini sitopen nah diklik ke kiri terus dia bisa terbuka bagasinya nah kita lihat bagasinya Hai bagasinya cukup luas ya satu helm helm nih masuk kayaknya nih cuman helm yang yang enggak terlalu besar dia masuk Wah nih bisa ngangkut barang belanjaan juga kali di sini nih cocok buat ibu-ibu yang apa namanya suka ke pasar gitu untuk belanjaan di sini enak nih hehehe oke langsung kita coba ajalah yang main Maxnya kayak apa ya langsung ini kita duduk kita nyalain Hai nah nah tuh disitu kelihatan enggak tuh ininya apa speedometernya nih ada indikator feel ya indikator apa bensin di sini ada fiber trip nggak tahu maksudnya apa di sini kilometer 200 2344 km ini speedometer ini jam di sini kayaknya nih suhu-suhu mesin ya Hai langsung kita coba nyalain aja Mari kita test ride hai 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 Oke kita jalan hai 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 huh rasanya enak banget hahaha ya untuk yama enak ini first impression gua impresi pertama gua itu rasanya nyaman banget dikendalain nih ini kakinya laki kaki gua juga bisa selonjoran nih ada model selonjor ini kakinya bisa ditaruh di depan gitu jadi nggak terlalu nekuk bisa seperti ini Hai asik-asik kan terus kita juga bisa kakinya kayak gini kayak naik motor metrik biasanya lah nah tuh kayak gitu ya apa duduk apa-apa sih namanya nih ya nampak biasa lah juga ini bisa nampak depan Wah kok macet nih Hai nah sabar-sabar salib Wow akselerasinya nampol ah pertama kali gue lihat Yamaha NMAX ini waktu gua punya motor CBR Repsol 150 CC gua lihat di jalanan kota Jember ini ada orang pakai motor metrik kok gede banget apa itu itu gua lihat ya rata gua baru tahu kalau itu NMAX dan orang yang ngendali ngendarain equipment NMAX itu pada saat itu enak banget apa buat apa ya akselerasi nyalip-nyalip mobil gitu liak liuk motor enak banget nih kayaknya nih buat-buat apa ya Buar ngeliat liuk gitu loh nyalip-nyalip terus terus apa akselerasinya juga 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 dapet ya wajar sih soalnya kapasitas mesinnya ini kan juga udah 155 CC ya jadi wajar kalau bisa punya akselerasi secepat itu akselerasi awal ya Hai nah kemarin tadi gue juga cari-cari di internet ternyata untuk konsumsi bahan bakar Yamaha NMAX ini cukup irit sekitar 36 km per 1 liter bensin nah tapi gua belum cari tahu ini Yamaha NMAX ini Hai bensinnya ini bisa diisi premium enggak soalnya akan motor ikan motor injeksi setelah gua injeksi tapi biasanya ah wajib minimal ah Pertalit lah ya ya kalau bisa pertamak lah ya Hai gitu sih ah oke Hai waduh mendung lagi cuaca sore ini ini juga ada NMAX Wow Bonikung enak banget nih tapi kaki gua kedepan nih coba oh 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 pelan-pelan-pelan ada yang nyebrang untuk remnya juga cukup responsif ya Hai udah pake cakram kayaknya depan belakang ini Hai Oke ini enak banget nih motornya nyaman banget tempat duduknya juga nyaman Oke tempat duduknya oke banget kayaknya kalau untuk jalan jauh nih enggak 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 bakal pegel pantat ya untuk turing ya ah cuman tadi teman gua bilang ah yang punya NMAX ini untuk bonceng harus itu katanya sih eh posisi boncengnya posisi ngeboncengnya tuh enak ini juga tempat duduknya belakangnya juga luas lebar gitu ya cocok untuk pantat-pantat gede hahaha enggak usah ada terus habis itu yang bikin enak itu apa ya kata dia kalau ada jalanan yang jelek itu kerasa banget gitu kerasa banget getarannya atau goyangannya gitu Hai mungkin apa shock shock apa ya shock pernya itu mungkin kurang enak kali ya kerasa tadi itu gua aja kerasa tuh apa ada gundukan tadi Hai tapi overall kelihatannya motor ini enak nyaman banget dipakai Aduh nyantai itu gue lepas tangan juga stabil motornya hai 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 nah enggak tahu nih ah untuk top speed dia bisa sampai berapa ya kira-kira Hai feeling gua sih ah untuk kapasitas mesin motor 150 cc Hai jalan 120 masih masih dapat kayaknya nih Hai motor ini kelihatannya sih tapi enggak mungkin dicoba juga di sini rame hai 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 ah tapi akselerasinya asik untuk nikung-nikung juga enak apa-apa goyangannya segoyangan apa sih namanya sih manuver ya manuvernya juga enak lincah walaupun Bobo untuk apa ah bodi motor ini agak-agak bongsor sih agak-agak besar ya apalagi terutama di bagian depan nih bagian depannya kelihatannya akan tinggi banget Hai enggak kayak vario yang 150 cc Hai nanti juga untuk harga juga enggak jauh beda kayaknya sama vario yang 150 cc ya ini temen gua beli 24 katanya untuk vario gua nggak tahu kayaknya mungkin di sini kisaran 20 21 Hai tergantung yang ABS atau bukan sih Hai tapi menurut gua ketimbang beli vario sih kalau gue lebih suka beli ini n-max karena modelnya itu sporty banget gitu seperti lo kalau menurut gua ya Hai walaupun vario juga modalnya sih oke cuman kayaknya ya gitu-gitu aja lah motor metiknya Honda Hai yang di yang vario enggak terlalu banyak perubahan kecuali yang PCX ya emang modelnya lain sendiri Hai nah Aduh macet nih Nah terus temen gua juga bilang katanya kalau ini di jalanan macet kayak gini itu enggak enak pegel gitu katanya ya kalau gue sih kelihatannya enggak enak-enak aja sih tuh enak-enak aja handlingnya juga luwes handlingnya luwes Hai naikkan agak macet ya di sini ya ya enggak tahu tapi kalau macet-macet parah ya tapi ini enak kok suar ini enak Hai kepikiran sih untuk beli untuk ganti ke motor ini untuk beli sorry untuk beli hai 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 tapi uangnya belum ada hahaha soalnya masih hobi sama motor sport sih Hai kebetulan motor gua kan er25 ya kalau dibanding sama 25 ya bukan gantinya juga ya enggak dibandingin tapi kalau soal kenyamanan ya beda jauh lah nama juga motor sport sama motor untuk harian gitu kayaknya sih beda lebih nyaman yang motor untuk harian karena juga riding style-nya lebih enak lebih lebih apa ya lebih santai ini juga bodinya enggak berat Jadi kalau macet-macet gini juga nahannya enggak berat Hai terus ini kan juga metik enggak enggak pakai kopling jadi enggak perlu ngopling-ngopling gitu kalau macet itu kan kalau pakai motor kopling kan pasti capek ngopling lepas kopling tahan kopling hehehe ganti perseneleng kalau ini kan apa eh persenelengnya kan udah ganti sendiri ya Hai nah Aduh coba gue duduk agak lonjol gini kayaknya enak nih sumpah nih enak nih duduk lonjol aja di kakinya enggak terlalu neku kisahnya bibisnya nyantai gitu nah nih macet aduh macet lagi ngomong-ngomong kembali ke soal bensin untuk tipe motor Matic ah tadi satu liter 36 kilo itu menurut lo irit apa enggak kalau menurut gua ya cukup irit sih motor R25 gua aja satu liter gitu 26 kilo waktu itu kalau CBR gua itu sekitar 40-an 42 gitu kali ya 40 kilo para para satu liter bensin malah di tanpa berdua hahaha ya mungkin nama juga metik ya mau di eh nama juga metik apa namanya kayaknya emang lebih boros ketimbang motor yang apa ya manual ya Hai motor-motor metik juga tepuk cuman enggak tahu kalau dibandingin sama value yang 150 itu kira-kira irit mana gitu Oh ngerem-ngerem gomong ke kiri Ayo kita coba di jalanan yang agak kosong yuk Hai nih dikendali apa di setirnya nih ada apa nih lampu jauh lampu deket sen lakson Hai starter udah si doang Hai engine cutoff nggak ada Hai tapi gua suka banget nih sama model speedometernya apa ya Sporty banget gitu lihat deh speedometernya tuh Hai menurut gua sih seperti gitu tampilannya Hai aduh kayaknya asik memang motor ini nih Hai jujur gua paling nggak suka motor metik nggak tahu kenapa Hai nggak tahu kenapa mungkin apakah enggak terbiasa juga kali ya cuman kalau pakai n-mac ini rasanya beda karena kita model kakak model dudukan kakinya bisa selonjol kayak gini nih ini yang buat lumayan enak gitu ketimbang ah duduk kayak gini nih ketimbang apa kakinya napak kayak gini tuh Hai kurang asik gitu kurang kurang apa kurang nyantai ya Hai ah 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 nih najakan Hai libas tanjakan Hai gua coba akselerasinya ya Aduh Hai nah sama kekurangannya dimotor metik itu kan kita nggak bisa engine brake ya nggak bisa engine brake nggak kayak dimotor-motor manual wih ada CBR lewat Hai nah ini jalan kosong kita coba ya Hai agak ngebut sedikit Aduh Hai enak ya Hai waduh ada pasir ngeri Hai wah gila pemandangannya bagus sore yang adem Hai nah asyikan Hai asyik banget nih cuman buat manuver Hai enak Aduh nggak biasa menurut pakai ini tapi cukup cukup enaklah dikendaliin lah motor ini Hai ah ah apalagi ya dari hasil tes ini yang dirasain Hai kayaknya udah deh gitu doang paling si .... Hai gang muter balik deh hai 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 Oke kebalik liuk-liuk nah nih enak kan liuk-liuknya ya lincah lah motor ini worth it lah dengan harga segitu 24 juta ya dapat akselerasi yang oke bagasi juga luas buat ke pasar enak beli sayur bisa diumpetin di bagasi biar nggak ketahun tetangga ya kan hahaha terus apalagi nih ah terus akselerasi juga maknyus gitu ya jujur ini akselerasinya oke-oke banget Hai akselerasinya oke handling juga oke Hai bensin juga enggak boros lah 36 36 kilo persatu liter bensin oke mungkin sampai di sini dulu aja ah tes ride motor Yamaha n-max 155 cc ini kalau lo suka dengan video ini jangan lupa untuk like comment atau subscribe channel gua oke terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video yang selanjutnya Selamat sore eh 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 eh